Media asing sebut jet tempur pilihan Indonesia ini mampu tandingi jet tempur siluman Cina. Seperti yang sudah didengar selama ini, Indonesia akan segera memiliki jet tempur baru, yaitu jet tempur F-15EX besutan Boeing Amerika Serikat. Upaya Indonesia mengakuisisi F-15EX semakin diperjelas oleh pidato Menhan Prabowo Subianto pada bulan Mei lalu. Pada saat itu, Menhan Prabowo menerangkan bahwa Indonesia sedang dalam proses akuisisi F-15EX. Media-media asing pun juga menulis berita terkait akuisisi jet tempur ini oleh Indonesia. Ialah seperti DSC, atau Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan Amerika kepada Janes mengatakan, F-15EX akan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi ancaman saat ini dan di masa depan. Kemampuan yang dimaksud termasuk anti-udara dan anti-maritim yang sangat kompleks, ungkapnya. Bahkan Departemen Luar Negeri Amerika juga mengiakan pembelian F-15EX oleh Indonesia. Menurut keterangannya, Indonesia berniat memiliki 36 unit F-15EX. Bukan tanpa alasan mengapa Indonesia memilih jet tempur ini, dikarenakan kemampuan F-15EX sudah diakui banyak negara. Bahkan China, yang merupakan salah satu negara pada dekade ini mulai mandiri membangun industri pertahanannya. China mengakui, bahwa F-15EX memiliki kemampuan luar biasa yang bahkan bisa menandingi jet tempur tercanggih mereka, seperti J-20. Perlu diketahui, J-20 adalah jet tempur tercanggih China, masuk kategori generasi kelima dengan kemampuan siluman. Maka jika disandingkan dengan teknologinya, tentu F-15EX akan kalah dengan jet tempur China tersebut. Tapi lain cerita jika dua jet tempur ini dihadapkan pada pertempuran asli. F-15EX memiliki sejarah panjang. Dalam sejarahnya, F-15EX telah menorehkan banyak kemenangan pada pertempuran asli. Jet tempur besutan Boeing itu dinilai terbaik dalam hal superioritas udara. Artinya, F-15EX sangat unggul jika berbicara tentang pertempuran di udara. China sendiri sampai berupaya meng-upgrade mesin J-20 agar bisa menandingi superioritas udara dari F-15EX tersebut. Lebih jauh lagi, media asing lainnya yaitu Eurasian Times juga memuja kemampuan dari F-15EX. Dalam tulisannya, Eurasian Times menceritakan bagaimana F-15EX Jepang berhadapan dengan J-20 China. Menurut keterangannya, F-15EX bisa unggul dari J-20 jika berada di kondisi kondusif. F-15EX akan bermasalah dengan J-20 jika dia berada di jarak yang jauh, karena jet tempur China memiliki kemampuan siluman. Artinya, J-20 dapat dengan cepat melihat F-15EX Jepang karena memiliki radar yang lebih canggih. Menurut Eurasian Times, berita buruk bagi F-15EX jika bertempur di luar jangkauan visual. Namun lain cerita jika dogfight atau dua jet tempur ini berada dalam jarak yang tidak jauh. Seperti yang sudah disebutkan di atas, F-15EX memiliki kemampuan superioritas udara nomor wahid, artinya dia adalah rajanya dogfight. Lebih detail lagi, F-15EX ini jauh lebih unggul di pertempuran jarak pendek, dengan bidikan meriam M61 Gatlingnya. Sedangkan J-20, memiliki persenjataan terbatas karena menjaga mode silumannya. F-15EX menang dalam pertempuran udara yang dekat, sedangkan jet tempur China mungkin memiliki keuntungan sejauh menyangkut intersepsi, pungkas Eurasian Times. Nah gimana menurut kalian? Silahkan berikan komentarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!